Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, untuk kali ini kita akan update informasi tentang PANetwork Jadi disini ada sebuah artikel dari Newsway Artikel ini berjudul tentang perayaan B-Day Kita tahu kemarin pada tanggal 14 Maret adalah hari ulang tahun dari PANetwork Jadi kalau kita lihat disini artikel ini secara judul mengambil judul bahwa core team dari PANetwork Secara resmi mengumumkan tentang adanya KYC masal Dan mengatakan bahwa KYC dan pengembangan utilitas itu masih menjadi hambatan terbesar Untuk segera dilakukannya peluncuran open mainnet atau mainnet terbuka Oke kita akan lihat isi artikel ini teman-teman Jadi kalau kita lihat disini tim inti dari PANetwork Baru-baru ini mengumumkan tentang adanya gerakan KYC masal Mungkin semua teman-teman sudah tahu Untuk para validator silahkan mengundang jaringan Anda yang ada di bawah Anda Untuk segera mempercepat proses KYC Dan harapan dari pionir sampai hari ini tetap sama Yaitu mereka ingin agar open mainnet segera dilakukan dengan lebih cepat Namun untuk proses KYC masal Ini adalah perkembangan yang menarik bagi komunitas PANetwork Dan merupakan tonggak penting dalam perjalanan menuju jaringan terbuka atau open network Jadi memang dengan KYC masal ini Ada banyak juga di jaringan di bawah jaringan saya Yang saya kirim undangan lewat posisi saya sebagai validator Dan akhirnya mereka dalam hitungan tidak sampai satu hari Berhasil menyelesaikan proses KYC Jadi bagi teman-teman yang sekarang posisi sebagai validator Harap segera mengirimkan undangan untuk KYC Melalui aplikasi PANetwork Di situ ada nanti kalau kita scroll akan ada link undangan Untuk masing-masing referral yang ada di bawah jaringan kita Jadi jaringan open jaringan terbuka akan diluncurkan setepat mungkin Dengan kerja keras dari tim Intipine Network Jadi rilis dari KYC masal ini menunjukkan bahwa tim Intipine dari PANetwork Itu membuat kemajuan yang konsisten Dalam rangka menuju tujuannya untuk segera melakukan open mynet Karena nanti dari adanya KYC masal ini Maka tim akan dapat mengkonfirmasi identitas pionir melalui prosedur ini Dan memastikan bahwa open mynet aman Dan memenuhi semua persyaratan secara legal, secara hukum, secara legalitas Sehingga kita tidak menginginkan apabila jaringan PANetwork dianggap ilegal Maka kita tidak berharap ke depan akan banyak berhadapan dengan pemerintah atau regulator Jadi kalau kita lihat untuk beritanya disini bahwa tim Inti dari PANetwork telah meminta pionir Untuk menyelesaikan proses KYC sesegera mungkin apabila mendapatkan undangan Dan bagi para validator harus segera mengirimkan undangan Karena hal ini akan membantu mempercepat peluncuran open mynet Dan memastikan bahwa jaringan tersebut aman dan sesuai dengan regulasi Jadi sebenarnya sangat bagus sekali bagi para pionir bahwa melihat core team telah mengambil Langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat jaringan terbuka atau open mynet Untuk segera menjadi kenyataan Sehingga diharapkan bahwa pionir akan bersedia untuk menyelesaikan proses KYC Dan membantu tim untuk membuat jaringan terbuka bisa segera realisasi dengan lebih cepat Namun demikian dalam pengumuman inti dari core team PANetwork tentang KYC Masal Sebelum jaringan terbuka dimulai itu adalah sebuah titik balik penting dalam evolusi jaringan Jadi berbagai inisiatif yang akan membantu jaringan dalam mewujudkan potensi penuhnya Sebagai jaringan terbuka nanti ke depan akan dimungkinkan dengan adanya metode baru ini Kemudian juga kalau kita lihat disini ada statement dari Nikolas di melalui twitternya Dia mengucapkan selamat hari P 2023 Mari kita merayakan ulang tahun PANetwork yang keempat sejak peluncuran resminya Jadi bersama dengan rilis produk baru kami memberikan panduan tentang bagaimana pionir dapat berkontribusi pada tujuan jaringan tertutup Dan membawa jaringan lebih dekat periode jaringan terbuka atau open minute Demikian kalimat dari statement Nikolas Pakalis Di dalam kalau kita bisa lihat di dalam tweet atau di dalam videonya Yang bisa kita lihat di channel youtube resmi yang dimiliki oleh PANetwork Jadi teman-teman untuk mencapai jaringan terbuka Tujuan utama prasarat dari jaringan tertutup atau close minute Itu harus terpenuhi terlebih dahulu Jadi ada dua hal yang sekarang krusial Yang pertama adalah proses verifikasi identitas secara massal Dari jutaan pionir melalui solusi KYC yang natif dan dapat disekalakan Kemudian setelah proses KYC selesai Diikuti juga oleh migrasi saldo pi mereka ke blockchain pi MyNet Kemudian yang hal krusial yang kedua Yaitu semua pionir diberitahu bahwa Mereka juga memiliki peran Untuk dimainkan dalam implementasi jaringan terbuka Jadi ada kalau kita lihat disini teman-teman Yang pertama ada dua hal yang harus segera diselesaikan Untuk kita mencapai open my net yang pertama adalah KYC massal Secara otomatis ini melibatkan semua ambota pi network Dan yang kedua adalah ketersediaan aplikasi utilitas Untuk cryptocurrency pi melalui ekosistem pi Jadi ini ada dua hal poin mendasar yang ingin ditekankan dalam artikel ini teman-teman Bahwa hanya dua syarat yang dibutuhkan untuk segera melaunching open my net Yang pertama adalah KYC KYC massal yang melibatkan seluruh member atau seluruh pionir Yang kedua adalah ketersediaan utilitas Untuk ekosistem yang kuat Dan ekosistem yang lebih besar dari pi network Sehingga bermanfaat bagi seluruh para pionir Demikian untuk update informasi ini teman-teman Semoga bermanfaat bagi kita semua Tetap semangat klik petir Yang ada di handphone kita masing-masing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih